Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru ter-up-to-date mengenai Ayut Informasi pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini Datang dari akun Brata Kartas Sesemita Idola Sang Biduan dari Depok Dimana sempat diwawancari oleh awak media beberapa minggu yang lalu Bahwa Brata tidak mempunyai rasa kepada Ayut Ting-Ting Namun di postingan Brata Kartas Sesemita selalu memberikan support dan dukungan kepada Ayut Ting-Ting Dan tadi malam Brata Kartas Sesemita membuat status net TikTok yang membuat galau setiap yang membacanya Disini Brata Kartas Sesemita mengungkapkan perasaannya kepada Ayut Ting-Ting Dari Instastory Brata Kartas Sesemita disini menuliskan ungkapan hatinya yang mendalam Sampai saat ini masih ada dua hal yang belum bisa aku kendalikan Yaitu mataku yang memandangmu sebagai teman Sedang hatiku menatapmu penuh perasaan Begitu kata tulisan Brata Kartas Sesemita di Instastory-nya Dan yang paling mengebohkan disini ada gambar seorang wanita berambut pendek Sedang membawa bunga Dan disini Brata mengatakan dia pernah bercerita bagaimana dirinya disakiti oleh seseorang yang dia cintai Di depanku yang juga mencintainya Wow perasaan mendalam yang Brata tuliskan di sebuah akun Instagram Membuat semua orang penasaran siapakah gadis berambut pendek tersebut Apakah benar dia adalah Ayut Ting-Ting yang sekarang berambut pendek Ataukah ada seseorang yang lain yang Brata sayangi selain Ayut Ting-Ting Hanya Brata Kartas Sesemita yang bisa menjawabnya Kita tunggu saja berlanjutnya cerita ini Apakah akan menjadi sebuah kenyataan atau hanya sebuah fiksi belaka Kita doakan saja yang terbaik untuk hati Brata Kartas Sesemita Semoga suatu saat nanti bisa mengungkapkan perasaannya kepada sang wanita berambut pendek tersebut Di repos dari akun Instagram Setarwati Sweet banget nih lagu siapa sih wanita yang dicintai mas Brata Semoga berjodoh ya dengan wanita itu yang selalu didoakan di sepertiga malam Brata Kartas Sesemita langsung mampir di akun Instagram Setarwati dan pembalas Ya pokoknya berambut pendek seperti yang digambar Wow sepertinya Brata Kartas Sesemita sudah menuju ke seseorang Titin 5425 Brata Kartas Sesemita Au-au yang berambut pendek seperti yang digambar Gak salah lagi tuh mah bang Yang punya alamat palsu Di sini ya sudah tertembak nih sama para sahabat sebuah bahwa yang dituju itu menjuru ke Ayu Ting Ting Kemudian dari Mom Lian Brata pernah ngomong di impotimen Tapi katanya sama Ayu gak ada rasa Bibir boleh menolak Tapi hati entahlah hanya Allah dan kamu yang tahu Kemudian dari Ndian Nila Cepetan lamar dok Brata Kartas Sesemita langsung menjawab nih Udah kirim email kemarin lamarannya Cece Bang Brata sudah berani ya sekarang Umar kemesraan di media sosial Dari Fatah Nana 93 Brata Kartas Sesemita Duh seharian op IG Eh malam ini buka IG langsung nge-like Semangat Kak Brata Dari Ari Hermanto Gecep dok Semoga berjodoh dengan Ayu Ting Ting Semangat jika memang dia jodoh abang Semoga dilancarkan dan dimudahkan Jalannya amin Allahumma amin Begitu kata Diena Rosa Di akun Instagram pribadinya Dan disini ya Brata Kartas Sesemita Sering menjawab komenan yang dibelontarkan oleh para sahabat Dan disini selalu menjuru kebahagia Dan menjuru ke Ayu Ting Ting Apakah Brata Kartas Sesemita memang sangat mencintai Ayu Ting Ting Tapi susah untuk bicara Kemudian dari Stellar Rovers 12 Seandainya perasaan itu dinyatakan Brata Kartas Sesemita Stellar Rovers 12 Diniatkan Dan insya Allah dinyatakan Tapi gak bisa secepat balikin bakwan goreng kak Ditunggu ya Mimin juga akan menunggu Surprise dari Kak Brata Apapun itu kami akan menunggu Bahagia selalu Brata Kartas Sesemita Dengan perasaan yang ada di hatinya Semoga secepatnya bisa diungkapkan Siapa wanita berambut pendek tersebut Siapapun orangnya Semoga itu yang terbaik untuk dokter Brata Kami hanya bisa berdoa yang terbaik Semoga dialah wanita yang dituju Oke sahabat semua Kita doakan yang terbaik ya Untuk Brata dan Ayu Ting Ting Semoga mereka semua mendapat jodoh yang terbaik Yang Allah berikan Oke sahabat semua Ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan Pada kesempatan kali ini Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru Terupdate mengenai Ayu Ting Ting Selamat pagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!